Oke, buat kalian yang baru mampir, pokoknya di video kali ini gue pengen coba bikin seris Naruto jadi Mega Dimana kita bisa mendapatkan kekuatan Naruto Baryon ataupun apapun itu Dan bisa digabungkan dengan yang namanya mode yang lain seperti mode Gear 5 nya Luffy Dan juga ada mode Super Saiyan nya dari Dragon Ball Terus ada juga yang namanya kekuatan dari Sukuna ataupun Gojo Satoru Tunggu apa lagi buat kalian yang baru mampir? Silahkan klik tombol subscribe like dan langsung aja kita menuju ke dalam videonya guys ya Let's go! Saat ngespawn pertama, seperti biasa aku mendapatkan kune Tapi yang ini sudah gue enchant looting 3 dan juga ada makanan ramen Terus ada berbagai macam itu kertas-kertas ya Halo sapi! Aku geplakin sapi-sapi dan dia meninggal Ya tes kekuatan dulu gak sih guys? Sama guys, ini ada animinato temen-temen yang bisa digeplakin tapi ntar aja ya Ingat guys, kalau kita memaksakan diri untuk melawan si ninja cunin ini Kita bakal langsung instan mati cuy Jadi gue harus perlahan untuk melakukan surpipal ya Jangan buru-buru Mulai dengan cari kayu dulu guys Langsung gue letakin crafting table dan mulai untuk membuat peralatan dari kayu Belum apa-apa, lihat guys Ada yang namanya barian kurama yang berwarna hitam Ada kekuatan dari mode Mahoraga guys Lihat Mahoraga bayangkan Ada Son Goku Ultra Instinct juga bisa kita lawan Sama ada banyak mode-mode baru yang ada di addon Narto Jedi Mega ini cuy Pokoknya gue harus dapetin guys ya Setelah aku mendapatkan peralatan dari kayu, lalu aku mencari kayu lagi Untuk membuat 3 kapal, biar nanti kalau kita geplakin orang-orang bisa gampang banget coy Aku berjalan ke depan sampe aku nemu babi, lalu kutusuk dia pake kunai biasa aku ya Gue ngeliat Neji disini dan gue geplakin aja dia siapa tau ya Ini permulaan kita geplakin orang dan menang ya Sorry banget guys, batuk Oke, sabar-sabar langsungnya Booh, dia meninggal dan mendapatkan gue nih Dapet yang namanya Mega Chakra Banyak banget dan juga Training Point 7 biji Dengan Training Point 7 biji ini Gue bisa melakukan pemilihan 15 kali spin Dimana kita bisa menggaca-gaca mendapatkan kekuatan random Kekuatan pertama yang gue dapatkan adalah saringan biasa Lalu kutusukkan untuk menggaca-gaca selanjutnya dan mendapatkan kekuatan random lainnya Nggak lupa juga aku geplakin Jonin Rang D ya Kamu yang baik-baik aja disana, di mana di kapal Gue geplakin ya Enak kok enak Saat dia mati seperti biasa, aku mendapatkan yang namanya Chakra berwarna biru 2 biji itu Tapi anehnya guys, ini sudah tidak menghasilkan duit ya Jadi nanti bakal lebih susah lagi untuk menghasilkan uang teman-teman Target gue selanjutnya adalah Itachi guys Karena aku pengen yang namanya mengambil kekuatan dari saringan menjadi Mangekyu Saringan Bisa-bisanya guys, sampai malam pun belum selesai buat geplakin si Itachi coi Kekuatan kita masih awal-awal Jadi sabar ya, mohon bersabar ya Demi untuk mencapai kekuatan yang open nih Bahkan gue sampai menggunakan jasa auto-clicker anjay Wah akhirnya setelah lama gue menunggu dia pun mati ya Mengenaskan di depan sana Dan gue lapar menghabiskan ramen gue banyak banget anjay Kuambillah yang namanya M.O.D.O itu yang penting ya buat mengambil kekuatan selanjutnya Sama beberapa Chakra guys Wah ya, dan betulnya aku disini sudah mengambil kekuatan dari kekuatan pasir besi menjadi level 4 ya Jadi ada sayapnya, ada tangannya, dan ada yang namanya Jubaitap Ini anaknya Gara kalau gak salah sih Karena gelap guys, gue belum punya kasur, belum punya pencahayaan Yaudah gue tunggu aja sampai pagi lagi coy, anjay Pagi harinya, gue langsung coba lihat crafting-crafting Ternyata ada crafting-an yang baru Yang bernama Mangego Saringan Crazy Anjir Dia hanya membutuhkan yang namanya Saringan Biasa Terus 2 M.O.D sama Chakra Biasa juga Terus gue pake Atknya plus 5 coy, anjay Dan matanya tuh kayak mata laba-laba gitu Keren banget Saat gue mengupgrade-nya menjadi mode selanjutnya Ternyata ini adalah keluarganya dari kekuatan Susano Crazy guys Formal pertama dengan attack plus 4 coy, anjay Warna biru dan merah di sekitarnya Sama-sama, guys Ini gue juga punya yang namanya Gunbei juga nih ya Dikasih senjata Gunbei, anjay Oke, ancurin crafting table-nya dulu Terus gue bakal lanjut Let's go Gue butuh yang namanya Kasur sih Jadi aku perlu yang namanya mencari Marques Villager Tapi bentar, gue tes kekuatan dulu gak sih? Gue geplakin-geplakin lu ya Ninja Nukin, gue geplakin Lu mah cuma rank A doang Aku mah udah punya kekuatan nih Oh, ini bar Mati kok Gila gak sih, boss? Langsung aja perjalanan jauh pun dimulai Oke, uh, ada Orochimaru nih guys ya Bentar, gue geplakin dulu ya Aduh, aduh, aduh Aduh, ternyata kita belum kuat untuk melawan Orochimaru Yaudah, yaudah Gue lanjut perjalanan dulu ya Sampai akhirnya pun aku menemukan Marques Villager Tapi disini Villagernya kok sudah terbengkalai gini guys Aduh, kasian banget ya Tapi ya lumayan guys Yang penting mah kita ambil kasurnya aja gak sih? Sih guys, rada-rada Susah buat diambil kasurnya guys ya Tapi gak apa-apa Yang penting mah kita dapet kasur Bisa tidur Kemudian langsung gue taruh crafting table Gue copet kekuatan gue Dan gue upgrade lah Menjadi forma ketiga si Susan Oh, crazy ini guys Bener-bener crazy You are crazy, my friend This is crazy, man ya Berwarna-warni cuy Anjay Keren banget sih Gue suka banget ini cuy Ini baru banget Ini belum ada di mode versi-versi sebelumnya nih Kalian harus download dan mainin Add on ini Linknya ada di ini ya Deskripsi atau di kolom komentar paling atas dah Forma ketiga Tak kalah kerennya guys Seperti pusaran angin Melika-liku Warna merah dan biru Seperti panas ya Ini ceritanya tuh panas Kalau biru kan api juga panas ya Kuning apalagi nih Emang merah-merah juga kan api guys ya Anjir keren banget guys Gue sampe bersedih ya Melihat versi-versi sebelumnya tuh Tidak terlalu keren ya Apa lagi forma kompannya guys Forma perfecto Dengan LTEK plus 8 Vida plus 50 Salto plus 8 Itu bahasa Spanyol ya Jadi gue Bacain aja yang ada di Kamera cuy Mohon maaf Tapi keren banget aja Tapi satu yang kurang Sebelum ada yang namanya Bajunya guys Jadi kita perlu Membeli yang namanya Baju cuy Cuman gue tuh harus Mendapatkan Duit dulu ya Demi untuk Pluckin si Ninja Nukinin Terus dapet duit kan Terus kita beli Di tempat Untuk membeli Baju ntar ya Gue tunjukin ntar ya Hari sudah malam Dan gue bakal tidur dulu saja Dan lanjut ke Hari yang ketiga Ini ya Esok hari Dengan pagi hari yang Cora Gue langsung Geplak-geplakin Yang namanya Wit Untuk mendapatkan Roti ya Roti gratis Dari villager yang Sudah terbengkal Ini bos Harus dimanfaatkan dong Kemudian Aku berusaha Untuk mencari Duit dulu Dengan geplakin Ninja Nukinin Temen-temen ya Bos Sekarang sudah lebih kuat Dari pering pertama Coy Yang pertama kan Gue sekali geplak Meninggal Nah sekarang dia Yang tiga kali Geplak Berapa ya Banyak kali geplak Gue bisa meninggalkan dia Coy Anjay Mematikan dia ya Tapi disini Kenapa gak dapet duit Coy Itu ya kekurangannya guys Disini tuh Update-an ini tuh Cari duit tuh susah guys Harus geplakin Ninja Nukinin Yang kecil-kecil itu men Tapi guys Alamkah mengejutkannya Aku bertemu dengan Gojo Satoru Guys Ini baru sih Ini baru ada Di seri ini sih Gak usah banyak cingcong lagi Gue langsung geplakin Si Gojo Satoru ini Dengan penuh perjuangan ya Sampai gue harus Merifers kekuatan itu Sebanyak tiga kali Kalau gak salah Dan ini bener-bener susah banget Akhirnya pun Aku berhasil Mengalahkannya Caw Let's go Tersisa kakinya Seperti yang ada Di manganya tuh guys Gojo Satoru terbelah ya Dan juga aku langsung aja Lootingin tiga Dan mendapatkan kekuatan Dari mata Gojo Satorunya itu men Sama ada chakra-chakra Merah yang Langkap banget Harusnya sih Oke Gue bakal coba Pake dulu Matanya guys Langsung aja Abis Bener-bener Lepang Kudetiknya 12 Anjay Darahnya 6 plus 60 Cuy Gila Liat HPnya 264 total Temen-temen Ngeri banget Ini cuman Keliatan matanya doang Itu pun udah Kuat banget Apa nih Ada Baruto Di depan gue guys Gue bakal coba Tapi ternyata Masih kurang kuat Untuk melawan Baruto Temen-temen Tapi gapapa Aku bakal menggunakan Gumba ini Untuk mengalahkannya Enggak 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 Meninggal Kau saja Akhirnya pun Aku berhasil Mengalahkan Baruto Dan mendapatkan Kekuatan Modokarmanya Dan ada yang namanya DNA Otsutsuki Terus ada chakra Giga biasa ya Asik Lumayan Dapet training point juga Nanti kita bisa Beli-beli apa Kayak ya senjata Ataupun bisa Gacha-gacha lagi guys Terus ini Modokarmanya Gue simpan dulu aja ya Karena gue pengen Gunakan nanti ya Karena gue udah pernah Bikin videonya guys Kalau kalian pengen Lihat videonya Silahkan tonton Channel gue ya Sekarang mah langsung Khusus untuk Menuju kekuatan Kekuatan baru Anjay Bang janin Bang janin Disini ku geplakin Kamu Bentaran doang Mati dia guys Tapi kenapa sih Lu gak ngedrop duit Gue butuh duit Pengen beli baju nih Bor Yaudah deh Karena ada malam Aku bakal coba tidur dulu guys Lama tidur Besok harinya Aku coba Geplakin orang-orang lagi Siapa tuh mereka Ngedrop duit Tapi enggak guys Masih enggak ya Bahkan aku pengen Coba lawan Minato Namikaze Si Hokage keempat Tapi susah guys Susah Masih kurang kuat Bahkan dengan kekuatan Gojo Satoru ya Saat aku ngecek Di crafting table Ternyata kita Bisa bikin Kekuatan dari Aoi Todo Guys Ini kalau kalian gak tau Si Aoi Todo ini ada di Nah ini guys Ada Gue cantumin itu Itu karakter dari Jujutsu Kaisen juga ya Lalu tidak lupa juga Karena gue butuh makanan Aku langsung crafting Crafting Roti dari si gandum Yang udah gue dapat Dari villager yang meninggal Tadi guys Yang sudah ditinggalkan ya Amah gue bisa bikin Kekuatan karena Jigen dan lain-lain Cuman gue fokus Untuk mendapatkan Kekuatan baru aja dulu ya Temen-temen ya Kamu nih Janik Kenin Dapat duit guys Akhirnya ada penghasil duit juga Tapi walaupun dikit-dikit Gak apa-apa guys Yang penting Memang hasilkan ya Untung aja Aku udah looting 3 Kalau gak ada Susah Susah lama ya Oke Gue bakal pilih dulu Untuk membeli baju Karena gue ada terkumpul Duitnya ya Tapi kayaknya Duitnya masih kurang Bentar gue bakal Coba cari duit dulu lagi ya Sabar bang Sabar bang Oke udah semuanya terkumpul Dan gue udah Yang namanya Bikin duit bijian Menjadi biji dobel Oke Coba Gue bakal coba Pilih-pilih Baju yang mana yang cocok ya Hmm Baju rocklin No Baju Naruto No Baju apa Kalau pojok-pojok Kemahalan guys Baju Suzuki Anjay Yang murah-murah aja dah Kayaknya Oh Kayaknya baju Akatsuki sih keren Si Gue bakal pilih Yang warna putih aja ya Langsung gue beli Dan Anjay Bentar 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 Gue bakal pake Abis ini nih Kepenuhan inventory nih Sabar 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 Oke Gila Gini dong Biar gak polosan banget Skin doang Anjay Udah ganteng banget nih Gue guys Oh iya Ini kekuatan dari Aoi Todo Gue juga bakal pake juga Begila Attacknya peselapan Dan darahnya lumayan banyak guys Lebih banyak Daripada Darahnya si Gojo Saturu tadi ya Tapi Aoi Todo tuh Kurang terkenal guys Lebih terkenal Gojo ya Lanjut disini Aku menemukan Yang namanya Resep baru Ada Kurama Mantut Sangit Bisa dijadikan Kekuatan hitam guys Kegelapan Dengan hanya Memerlukan cakra merah Yang sudah gue dapetin Oke Kalo gitu Sekarang aku bakal coba Nyari kurama Buat digeplakin Buat dapetin kekuatan Dari mantonya ya Biasa guys Cakranya biasa Ekor satu Ekor satu Tapi guys Karena aku yakin Di dunia ini tuh Ngenyarinya susah banget Si gulungannya itu Yang bisa ngespun kuramanya itu Jadi aku putuskan untuk Mendapatkan si Kekuatan saringan biasa Terus gue upgrade Menjadi kekuatan Dari mangeku saringan yang kakasih Abis itu gue upgrade lagi Menjadi kekuatan Susano forman pertama Lalu gue langsung Pindah dimensi Ke dimensi Kamui guys Tapi sebelum itu Gue bakal simpan simpan dulu Barangnya disini guys Biar gak ilang Langsung gue bakal coba Pindah dimensi Let's go Akhirnya gue udah sampe guys Langsung Kalo maksudnya Di sekitar sini Ada si arusnya sih Nah ini dia guys Gulungannya langsung Gue bakal ambil Dapet sembilan gulungan Pas gue gulungan pertama Eh sukaku Salah Salah Gue mah butuhnya kurama Nah bener guys Ini kurama Terus langsung gue geplakin Sampai dia musnah Menggunakan kekuatan Dari gojo satoru Oke sabar Sabar gue geplakin dulu Temen-temen Alright let's go Lo 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 Guys Kenapa langsung Jadi mode cakra guys Dah ampun Langsung jadi mode cakra dong Ini cara gimana Eh gimana cara Dapetin mode mantu biasa guys Yang ekor satu Mode ngamuk itu Jujur gue bingung sih Masih bingung cara Dapetin ini gimana Tapi karena ini hari Sudah malam pas Gue kembali ke overworld Jadi gue putuskan Untuk tidur dulu bang Bang Abas bang Mau tidur bang Nah abas abas Bagus 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 Pagi harinya Gue coba geplakin naruto Barangkali dia Ngedrop yang namanya Kurama Kekuatan kurama Yang biasa itu ya Ayo bang Ayo bang Please party bang Oh susah amat Oh kenapet kah Ya ampun Gak dapet guys Gimana nih Gak dapet Kekuatan tadi Itu keren banget Kayaknya gue harus Belajar lagi sih Tentang add on ini Atau kalau misal Kalian tau Silahkan tulis di kolom komentar ya Gue butuh banget Bantuan nih Bahkan aku coba Melawan kuramanya lagi Tapi tetep aja Gak dapet guys Walaupun aku gak pake looting Tapi pake senjata biasa Tapi senjatanya keren banget Anjay Kayak di crafting Boah ada MK 1 Crazy Boah Kita bisa mengupdate Kekuatan dari MK Crazy guys Mantu kurama crazy Tapi sebelumnya Gue bakal upgrade dulu Kekuatan dari Mantu kurama fase 3 dulu ya Langsung gue bakal upgrade disini Terus gue bakal coba pake ya Boah anjay Keren banget Disamping gue ada temen gue Yang bernama kurama Yang ada chakra Gila attacknya 11 guys Terus gue juga dihadiahi Oleh seikor pedang ya Sebiji pedang ya Sebiji pedang ya Seb... Sebbatang pedang Apa sih Yang dimana aku bisa Meratakan tempat ini Dengan sangat-sangat Instant dengan kekuatannya Biju Dama ya Boah anjay Oke guys Inilah saatnya Untuk gue sekarang Berapatin kekuatan Dari Mantu kurama Crazy guys Crazy guys Crazy bro Gila Biru sama merah coy Langsung gue dapetin ya Ternyata disini juga Gue bisa mendapatkan Crazy crazy Ini mode karma juga coy Karma crazy guys Unik ya Unik lucu dan Bervariasi Gue suka banget ya Oke sabar Gue bakal coba dulu Kekuatannya Anjir guys Oh my god Dapet senjata lagi Terus kekuatannya Seperti biasa Ada warna biru Dan ada warna merah Campuran yang sangat-sangat Bervariasi Dan kekuatannya Juga bisa mengalahkan Ninja Chunin Dengan hanya Tiga kali Geplak doang Cui anjay Gue suka banget Sama updateannya Si guys ya Pokoknya Kalo kalian pengen mainin Atau Pengen lanjutin gue Lanjutin seri ini Silahkan Subscribe aja ya Like juga jangan lupa Tonton juga video gue Yang lainnya Pokoknya Gue harap kalian suka Dengan seri ini Ini merupakan seri cerita Sekaligus ya Kalo misalnya Kalian pengen menghemat waktu Ya boleh lah Mampir di channel gue ya kan Karena gue bakal coba Lebih bercerita lagi Tentang gameplay-g gameplay Yang sedang gue mainin Untuk kalian semuanya guys ya Oke Thank you banget for watching And see you again In the next video Bye bye